Intro Buka puasa bersama di bulan Ramadan merupakan tradisi baik yang dilakukan oleh semua komunitas muslim di dunia Tak terkecuali di desa paciran, Lamongan Masjid Umar Al-Farouq Segadung didukung oleh Yayasan Huda Singapura Menyelenggarakan buka puasa bersama untuk masyarakat segadung, paciran, dan sekitarnya Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ke-18 Ramadan Warga sekitar, baik tua maupun muda mulai berdatangan ke masjid menjelang pukul 5 sore Kebersamaan dan uhwa islamiyah adalah pengikat dari keakraban mereka Selain buka bersama, kegiatan juga dilengkapi dengan pemberian santunan bagi anak-anak yatim dan tidak mampu Kemudian dilanjutkan dengan pengajian islam Ada banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan buka bersama Di antaranya, menguatkan silaturahmi dan komunikasi dalam komunitas Buka bersama dihadiri oleh semua elemen masyarakat Baik muda maupun tua, kaya maupun papa Semuanya berkumpul di tempat yang sama, dalam agenda yang sama, dengan hidangan yang sama Kedua, momen untuk saling mendoakan dan berbagi kabar Komunikasi yang baik terbukti dapat mengurangi stres serta menyehatkan jasmani Saat buka bersama, percakapan yang dilakukan hanyalah urusan kebaikan dan saling mendoakan Ketiga, sebagai wahana berbagi Siapa saja dipersilakan untuk memberikan donasi Walaupun bukan panitia Anda boleh membawa air, makanan, atau camilan sebagai pelangkap hidangan buka bersama Ketika adhan berkumandang Segala hidangan iftar pun telah disiapkan Para jamaah dipersilakan untuk berbuka puasa bersama-sama Kebersamaan, keakraban, dan kebahagiaan ini adalah hal-hal yang senantiasa kita rendukan Dari bulan Ramadan Terima kasih telah menonton!